Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kukumbul Tileleb Yang belum subscribe, ayo dong subscribe Karena subscribe itu gratis Dan supaya mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru Oke kali ini Kukumbul Tileleb akan menyampaikan 5 umpan ikan mas terbaik Bisa racik sendiri, gak pake mahal Rahasia yang jarang diketahui untuk bisa mendapatkan hasil pancingan ikan mas yang melimpah adalah memilih umpan yang tepat Walaupun tergolong ke jenis ikan yang rakus dan mampu melahap beragam makanan Ada beberapa resep umpan ampuh yang terbukti juara untuk memikat Oke berikut cara bikin umpan ikan mas racikan Yang pertama, pelet juara Hendak mencoba peruntungan di kolam ikan buatan Yuk coba resep umpan yang mudah dibuat di rumah berikut ini Bahan 3 iris ikan pindang atau tongkol 300 gram pelet ikan Setengah ons kroto 3 keping nisin crackers rasa keju Cara membuat, rendam irisan pindang atau tongkol dengan menggunakan air panas selama kurang lebih 10 menit Setelah itu, tiriskan dan buang bagian daging yang berwarna hitam Lalu campurkan dengan pelet dan juga remahan biskuit nisin crackers Kempat, campurkan ketiga bahan tersebut sampai merata Lima, langkah terakhir Balurkan pada keroto saat umpan ikan mas akan digunakan untuk memancing Yang kedua, umpan ikan mas jitu Daripada membuang uang untuk membeli bahan ini Itu yang belum tentu bisa memikat ikan Mending coba bikin umpan jitu berikut Bahan Ikan sarden 1 kaleng Putih telur 1 buah Troto 1 ons Denko vanila 1 saset Santan instan merek karas 1 bungkus Dan 3 lembar daun pandan Cara membuat Aduk hingga halus seluruh bahan yang sudah disiapkan di dalam mangkuk Kecuali ikan sarden Kuku selama 15 menit lalu angkat dan biarkan sampai dingin Tambahkan potongan ikan sarden kemudian lumat sampai tercampur merata Tiga Umpan ikan mas neter terus Sudah siap memenangkan lomba mancing dengan resep rahasia berikut Langsung bikin yuk Bahan Sebungkus kecil santan instan merek karak 1 iris keju Kroto 1 ons Susu denko vanila 1 saset 2 sendok makan tepung beras 2 sendok makan tepung beras ketan Cara membuat Campurkan seluruh bahan di atas ke dalam wadah Kecuali santan Setelah itu Barulah tambahkan santan sedikit demi sedikit Sambil tetap diaduk Agar konsistensinya bisa sempurna Tidak terlalu cair Atau tidak terlalu kental Tiga Kalau konsistensi adonan sudah pas Semasukkan ke dalam kantong plastik dan kuku selama kurang lebih 20 menit Terakhir Angkat adonan tersebut Lalu biarkan sampai dingin sebelum siap digunakan Empat Umpan ikan mas harian Kalau acara memancing jadi rutinitas yang kamu lakukan setiap hari Tentunya wajib menyiapkan umpan ikan mas dalam jumlah cukup untuk stok di rumah Bahan Biskuit kelapa atau biskuit rasa vanila atau susu 1 butir telur asin yang sudah matang 1 bungkus pelet pancing merek jitu Dan air panas Cara membuat Tumbuklah biskuit kelapa sampai cukup halus Selanjutnya campurkan dengan 1 butir telur asin hingga merata Usahakan jangan ada bagian yang menggumpal Tambahkan air panas sedikit demi sedikit hingga adonan menjadi kental Lalu campurkan dengan pelet pancing jitu secukupnya Dan 5 Umpan ikan mas lomba Kunci untuk bisa memenangkan lomba mancing adalah Memilih umpan yang tepat dan cocok dengan selera ikan pancingan Seperti yang satu ini misalnya Mudah dan murah untuk dibuat Dijamin bikin ikan Bahan 1 butir telur bebek 1 bungkus kecil santan instan merkara Susu denko panela 1 bungkus 1 buah jagung 1 ekor ikan pindang Keju parut secukupnya 3 butir telur ayam 3 ons kroto 1 ikan sarden 1 kaleng 2 lembar daun pandan Cara membuat Tahap pertama membuat umpan ikan mas ampu ini adalah dengan mencampur telur bebek, susu denko, jagung, ikan pindang, dan santan Aduk seluruh bahan sampai tercampur merata dan memiliki tekstur halus 3 setelah itu masukkan 3 butir telur ayam dan aduk kembali hingga merata 4 kemudian masukkan keju parut secukupnya Tambahkan juga keroto secukupnya lalu aduk hingga semuanya merata Langkah selanjutnya masukkan adonan tersebut ke dalam plastik dan tambahkan daun pandan secukupnya dan ikat terapat-rapat agar tidak tumpah Kukus adonan tersebut selama kurang lebih 20 menit Terakhir tinggal angkat lalu campurkan adonan tersebut dengan ikan sarden kalengan atau aduk sampai rata Tunggu hingga adonan dingin dan siap untuk digunakan Semoga informasi ini berguna untuk Anda yang senang mancing ikan mas harian Selamat mencoba Mudah-mudahan Kumpannya Gacor alias Hasil mancingnya amis Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton